Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa saya lagi di channel Arva Experiment Nah kali ini kita mau bahas Tentang Kirian lagi atau CVT Intro Nah jadi setting CVT yang cocok Yaitu yang paling sesuai dengan Penggunaannya Itu misalnya Penggunaannya remaja Penggunaannya dewasa, bapak-bapak Nah itu setting CVT nya berbeda Meskipun motornya sama Nah karena kenapa? Jadi kalau penggunaannya remaja Mungkin butuhnya itu hanya gaspol Top speed nya enak Akselerasi nya enak Nah mungkin kalau remaja Seperti itu yang dibutuhkan Nah tapi kalau misal udah dewasa Udah Atau apa mungkin Nah setting CVT yang dibutuhkan Yaitu mungkin Ya upgrade akselerasi Top speed Ya bisa lah naik dikit-dikit Ya buat pelan juga nyaman Nggak gerung Nah seperti itu mungkin Jadi tergantung prioritasnya Prioritasnya top speed Prioritas akselerasi Nah itu satu bagian Jadi kalau Matic itu Kalau menurut saya Top speed sama akselerasi itu bisa digabung Kedua-duanya bisa dapat Top speed sama akselerasi dapat bisa Yang nggak bisa Kalau top speed maksimal Akselerasi maksimal Nah yang berkurang itu kenyamanan Jadi kalau top speednya enak Akselerasi enak Buat pelan Itu cenderung Gerung motornya Nah jadi Ya itu emang udah kelemahannya Kayak gitu ya Jadi Disesuaikan dengan porsi Masing-masing ya itu tadi Jadi Motornya sama Yang pakai orang A Dan yang pakai orang B Nah itu bisa Berbeda pendapatnya Seperti itu Kalau CVT Nah jadi Sebelum kalian order Mungkin kalian bisa Apa ya Tanyakan atau konsultasi dulu Nah enaknya saya mau pakai Yang seperti apa Jadi Apa ya Kalau yang Sering saya jual Yang ini Yang pakai Pakai puli enak Ini Untuk vario Atau untuk PCI Untuk ADV Nah itu Cocok untuk Pengejar top speed Sekalipun Akselerasinya Juga dapat Nah cuma Karakternya Kalau rumah roller Pakai enak Nah itu karakternya Rumah roller ini Nggak bisa dikasih roller Yang Terlalu berat Jadi Konversinya Kalau misalnya Di rumah roller enak Itu 10 gram Di puli honda itu Maunya sekitar 12 gram Atau 13 gram Nah itu rasanya Baru kayak Mirip-mirip S1 gasnya Kayak gitu Nah Jadi Kalau Pulli ini Rollernya Di entengin Top speednya Tetap bisa enak Nah itu Menurut teman-teman Yang pakai Di vario 125 Itu Bisa Di atas 120 Kalau settingannya Sesuai Atau maksimal Jadi settingan yang Maksimal Yang dimaksud Saat mesin Top speed Nah itu Tidak ada Tidak ada Ketahan Tenaganya Bener-bener Loss RPMnya Bisa Loss Nah itu Bisa di atas 120 Bahkan Ada yang Bilang Di GPS Sampai 125 Cuma Kalau yang Udah Sampai 125 Udah Ganti Nalpot Udah Ganti Ini Itu Jadi Nggak Hanya CVT Aja Kalau CVT Aja Umumnya Bisa di atas 120 Nah Cuma Ya itu Tadi Pulik ini Mintanya Kalau pengen Maksimal Settingnya Rollernya Garingan Nah Kalau Misal Dicari Tengah-tengah Dicari Agak nyaman Dicari Lari enak Nah itu Ya rollernya Sekitar 10 Tapi Misal Diantengin lagi Bisa Lebih Enak lagi Larinya Tapi Kenyamanan Dicorbankan Nah Yang pulih Ini Kebetulan Pesenannya Ini Yang pesen Udah Bapak Nah Udah Dewasa Atau Udah Ya Untuk Apa ya Mungkin Umur 25an Ke atas Nah Jadi Penggunaannya Mungkin Jalan Turing Mungkin Perkotaan Mungkin Masuk gang Nah Nah itu Settingannya Dia mintanya Roller Itu 15 gram 15 gram Mungkin 12 gram Ke atas Roller Honda Nah Karena Kebutuhannya Dia Ya Itu tadi Dia mintanya Untuk Turing Itu Nyaman Irit Nah Jadi Kalau roller Agak berat Itu cenderung Irit Mesinnya Juga cenderung Santai Nah Kayak gitu Nah Makanya Saya kasih Puli yang ini Beliau Cocok Pakai Puli yang ini Nah Karena Puli ini Itu Apa ya Puli ini Itu Dikasih roller Agak berat Akselerasinya Masih enak Nah Beda Kalau karakter Puli yang ini Kalau Puli yang ini Saya Untuk top speed Saya jago Puli yang ini Tapi Kalau Untuk Dikasih roller Berat Respon gasnya Masih enak Nah Itu saya Pilih Puli yang ini Nah Jadi Tetap Kembali Ke Kebutuhan Tadi Kebutuhannya Misal Buat Santai Buat Turing Atau Buat Adu top speed Jadi Selalu ada Apa ya Pilihan Kalau Matic itu Karena ya Apa ya Semua itu Pasti ada Efek negatif Efek positif Kayak gitu Nah Termasuk Termasuk Kayak gini Tadi Jalur roller Ini Nah Jadi Jalur roller Ini Sengaja Saya Bikin Seperti Ini Tidak Saya Buat Loss Nah Itu Ada Tujuan Juga Jadi Karena Rollernya Suka Pakai Yang Berat Jadi Jalur roller Itu Saya Bikin Ada Semacam Semi Stopper Nah Ini Untuk Apa Fungsinya Jadi Kalau Roller Itu Orang Itu Pakai Roller Yang Berat Nah Di Jalur roller Yang Model Loss Nah Itu Sering Terjadi Semacam Apa Ya Slip Kalau Dibilang Di Orang Orang Bila Itu Slip Kalau Di Dino Grafiknya Keriting Kayak gini Nah Itu Terjadi Karena Roller Terlontar Terlalu Cepat Sebelum Waktunya Jadi Efeknya RPM Akan Ngedrop Nah Kayak gitu Biasanya Ngedrop Nah Itu Karena Rollernya Di Saat Tertentu Dia Melempar Terlalu Cepat Sebelum Speednya Itu Naik Kayak gitu Nah Makanya Dibikin Semi Stopper Kayak gini Ini Cujuannya Biar Dikasih Roller Berat Tapi Gak Gampang Slip Nah Beda Lagi Kalau Rollernya Mungkin Penggunanya Remaja Yang Suka Gaspol Aja Gak Peduli Santai Nah Itu Mungkin Jalur roller Dibuat Loss Itu Bisa Lebih Enak Jadi Tetap Kembali Lagi Ke Penggunaan Gitu Nah Termasuk Yang Pulley Ini Dia Pintanya Loller Loss 12 gram Nah Makanya Saya Bikin Semi Stopper Juga Karena Penggunaannya Fokus Untuk Harian Jadi Gak Mau Yang Terlalu Gerung Tapi Top Speednya Ya Ada Tapi Yang Gak Bisa Apa Ya Intinya Mesin Harian Sama Mesin Semi Racing Atau Kompetisi Nah Itu Berbeda Settingnya Kalau Mesin Harian Mungkin Masih Memikirkan Kenyamanan Nah Irit Nah Kayak Gitu Tapi Kalau Misal Untuk Hanya Untuk Adult Speed Nah Itu Beda Lagi Settingnya Kayak Gitu Nah Ini Rollernya Kebetulan Minta 12 gram Ini Kebetulannya Minta Sekalian Sama Rollernya Nah Jadi Sesuaikan Kembali Sama Kebetulan Masing Masing Nah Terus Juga Ada Pengaruhnya Sama Mesinnya Juga Jadi Kalau Mesinnya Itu Dia Powernya Ada Di RPM Atas Juga Tidak Bisa Dikasih Roller Yang Berat Karena Kalau Powernya Itu Mesin Misal Diputaran 10 ribu Mesinnya Baru Tenaganya Maksimal Nah Itu Kalau Dikasih Roller Berat Juga Tidak Akan Lari Motornya Karena Dikasih Roller Berat RPM Ke 10 ribu Itu Sangat Lama Kalau Rollernya Berat Jadi Tenaganya Akan Terasa Ngempos Beda Kalau Rollernya Dikasih Yang Sesuai Dengan Apa Karakter Mesinnya Jadi CVT Itu Gampang Rumit Jadi Kalau CVT Itu Yang Dibilang Sesuai Dibilang CVT Itu Paling Enak Sesuai Dengan Karakter Pengendara Karakter Motor Karakter Kondisi Jalan Seperti Itu Nah Jadi Apa Yoh Gak Usah Bingung Semua Ada Porsinya Masing-masing Kayak Gitu Mau Fokus Dimananya Betulan Yang Ini Dibakai Di PC 150 Atau ADV Yang Dibakai Di Vario 125 150 Yang Ini Big Pulley Untuk Bit Injeksi Yang Sater Kasar Nah Ini Saya Custom Punyanya ESP Jadi Standarnya Segini Nah Standarnya Segini Ini Saya Custom Punya ESP Lebih Besar Nah Untuk Ini Barat Harian Juga Nah Oke Mungkin Sekian Aja Infonya Tentang Apa Ya Macem-macem Paket CVT Jadi Gak Usah Bingung Yang Ini Paket PCI 160 Rumah Rollernya Ini Juga Ganti Sama Tutup Rollernya Jadi Kalau Teman-teman Suka Paket Roller Berat Mungkin 13 Gram Ke Atas Atau 15 Gram Ke Atas Yang Anti Gerung Nah Itu Saya Sarankan Paket Pullen Aja Nah Tapi Kalau Teman-teman Penggila Top Speed Nah Mesin Standaran Pun Penggila Top Speed Saya Sarankan Paket Yang Puli Ini Paket Rumah Ruter NMAX Aja Top Speed Nja Joss Kalau Settingannya Yang penting Cocok Nah Nanti Kalau Bingung Settingnya Bisa Kontak Aja Kewi Nah Teman-teman Kalau Mau Order Bisa Ke Shopee Atau Tokopedia Atau Bisa Bisa Juga WhatsApp Kesini Nah Itu Gampang Nah Jadi Biar Enggak Bingung Konsultasi Dulu Juga Boleh Nah Oke Terima kasih Telah menonton Assalamualaikum Wabarakatuh Bisa Bahra Bisa Bisa Also Bisa